Majelis Ulama Indonesia mewajibkan setiap masyarakat menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Dan bagi yang golput, hukumnya adalah haram. Sebagian warga ada yang setuju, namun ada juga yang kurang setuju terkait dengan fatwa ini. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa masyarakat harus menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti. Dan bagi yang tidak ataupun golput, maka hukumnya adalah haram. Lantas bagaimana tanggapan dari masyarakat? Tahu haram karena itu kan setiap warga Indonesia itu harus menyebarakan pendapatnya, pilih-pilih. Cuma ada rahasia. Golput tuh haram, aku sih nggak setuju ya. Soalnya itu kan benar-benar terkait dengan prinsip dan pilihan. Jadi ya tergantung orangnya masing-masing sih kalau menurutku. Fatwa ini merujuk pada fatwa yang pernah dikeluarkan MUI sebelumnya terkait kewajiban memilih pemimpin. Setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih mempunyai tanggung jawab untuk mencoblos pemimpin Indonesia di masa mendatang. Ketika setiap kita memiliki hak untuk menentukan kepemimpinan, tetapi kita tidak gunakan dan kemudian yang jadi adalah orang yang jauh dari idealisasi kepemimpinan itu, maka hukumnya dosa. Maka golput di dalam konteks tidak memanfaatkan hak padahal kita memiliki tanggung jawab di dalam mewujudkan kepemimpinan publik, maka hukumnya haram. Fatwa haram memilih golput merujuk pada hasil keputusan istimewa ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang masalah strategis kebangsaan. Fatwa tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2009. Sejak era reformasi, angka golput cenderung meningkat. Berdasarkan data KPU, jumlah suara tidak sah di Pilpres 2019 sebanyak 3,7 juta atau 2,38 persen. Angka itu naik dari Pilpres 2014 yang mencapai 1,3 juta atau 1,1 persen. Adapun di pemilu 2019, suara tidak sah tercatat melonjak hingga 17,5 juta atau 11,12 persen. Deven Putra, Theo Vandi, Oktabari melaporkan untuk NET.